Busana Sandi Aulia saat menghadiri acara pesta ulang tahun anak menjadi sorotan. Pasalnya penampilan Sandi Aulia di acara ultah anak dinilai terlalu seksi dan tidak sopan. Tampak artis berusia 35 tahun tersebut mengenakan gaun elegan yang terbuka di dada. Penampilan Sandi Aulia ini pun tengah ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Melansir dari Great ID, Sandi Aulia sendiri memang sering terlihat tampil dengan berbagai model busana terbuka. Hal itu pun yang membuatnya dijuluki sebagai hot mom. Apalagi potret penampilan hot mom yang satu ini di momen ultah sang anak. Sampai-sampai busana Sandi Aulia tersebut tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam foto yang diunggah Sandi Aulia tampak berfoto bersama putrinya di momen ulang tahun. Selain dekorasi dan buah ulang tahun yang mengemaskan, potret penampilan Sandi Aulia pun tak luput dari perhatian. Seperti yang terlihat Sandi Aulia tampil dalam balutan strap-closs dress elegan dan warna kuning. Dress berukuran fitted itu tampak memiliki potongan dada rendah hingga memperlihatkan bagian belahan dadanya. Penampilannya pun semakin terlihat seksi hingga menjadi sorotan netizen di media sosial. Selain dinilai tak sesuai tempat dan acara penampilan Sandi Aulia tersebut, sampai disebut-sebut setengah telanjang. Sebelumnya Sandi Aulia dikabarkan mengalami masalah rumah tangga dan terancam keratakan. Hal ini diakui sendiri oleh artis berusia 34 tahun ini yang sempat diterpai isu miring dengan David Herbowo. Sandi Aulia pun belak-belakan membongkar alasannya tak jadi cerai dengan David. Setelah menerpa badai rumah tangga, Sandi Aulia pun memilih tetap bertahan. Hal ini terungkap saat Sandi Aulia mengadakan sesi tanya-jawab dengan followersnya sembari mengisi waktunya saat karantina di hotel. Awalnya Sandi membuka Q&A di Instagram story, dia pun mendapati pertanyaan soal apa yang membuatnya ingat kembali momen awal untuk mempertahankan pernikahan. Sandi Aulia lantas membeberkan alasannya tetap mempertahankan rumah tangganya. Ia menyebut jika alasan sungguh lise dan menyebut Tuhan sahabatnya alas. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.